Ada apa aja sih informasi terbaru yang diberikan oleh Garena mengenai FFWS 2022? Halo guys, balik lagi bareng gue Teguh di GG Info. Kali ini gue mau ngasih tau kalian semua mengenai informasi terbaru dari skena e-sport Free Fire, yaitu serisnya Free Fire World Series 2022 atau biasa dikenal sebagai FFWS 2022. Nah, ada apa aja sih informasi terbaru yang diberikan oleh Garena mengenai FFWS 2022? Eits, sebelum kita masuk ke dalam kontennya, ada baiknya kalian jangan lupa like, komen di bawah, serta subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Great Games. Kalau udah jelas, langsung aja kita masuk ke dalam kontennya. Jadi, Garena kemarin mengumumkan mengenai skena e-sport di tahun 2022 untuk Free Fire. Jadi, turnamen globalnya itu bertajuk Free Fire World Series 2022. Free Fire sendiri sukses menggelar setiap seris turnamennya di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini mereka serius untuk menggelar seris turnamen di tahun 2022. Kabarnya, lokasi ajang turnamen akbar tersebut berlangsung di Pulau Sentosa, Singapura. Pulau tersebut berlokasi gak jauh dari pantai selatan Singapura dan menjadi salah satu tempat bagi event menarik, atraksi bertema hutan hujan yang rimun dan pantai pasir berputih yang keemasan. Babak Play Inch FFWS 2022 bakal digelar pada tanggal 14 Mei dan Babak Finals digelar pada tanggal 21 Mei mendatang. Turnamen global tersebut merupakan wujud nyata dari upaya Garena Free Fire dalam menyediakan wadah kompetisi yang menarik bagi komunitas gamer di seluruh dunia. Garena juga memastikan bahwa FFWS 2022 diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan masyarakat dan kebijakan perjalanan yang berlaku. FFWS 2022 Sentosa nantinya dimpertemukan 22 tim dari 13 wilayah dengan kesempatan mendapatkan gelar juara dunia Free Fire. Babak Play Inch sendiri menampilkan 12 tim yang bertarung untuk mendapatkan tempat di Babak Finals di minggu berikutnya. Sebanyak 2 tim teratas dari Babak Play Inch bakal bergabung dengan 10 tim yang berada di Babak Finals dan membentuk total 12 tim yang untuk bersaing menjadi pemenang di turnamen FFWS 2022 Sentosa. Semua tim bakal bertarung dengan 6 ronde yang menggunakan 3 peta berbeda untuk menjadi pemenang. Poin bakal diberikan berdasarkan peringkat ronde atau jumlah kills atau dikenal sebagai placement poin. Nah itu tadi adalah informasi mengenai roadmap e-sport terbaru dari Garena Free Fire yaitu FFWS 2022. Kalau kalian suka dengan konten ini kalian bisa langsung like aja, komen di bawah, serta subscribe biar gak ketinggalan konten menarik lainnya dari Grid Games. Kalau udah jelas gue pamit dulu, see you on the next content, stay gaming! Terima kasih telah menonton!